Kerjasama MRT Jakarta dengan Alstom bertujuan untuk membangun sistem perkereta apian perkotaan yang paling cepat untuk DKI Jakarta. Sedangkan kerjasama dengan TELS, MRT Jakarta akan menjajaki aspek teknologi dan solusi teknis terkait sistem tiket dan pembayarannya. Direktur utama MRT Jakarta, William Sabandar berharap kerjasama ini dapat membuat transportasi publik di Jakarta semakin baik. Ia juga berharap agar kota Jakarta menjadi kota yang setara dengan kota metropolitan lainnya. Tidak hanya itu, MRT Jakarta juga menginisiasi kegiatan yang bertajuk Investing in Urban Air Regeneration Forum 2022 di kedutaan besar Indonesia untuk Perancis pada selasa lalu. Inisiasi ini diadakan oleh BUMD DKI Jakarta yang melibatkan pelaku industri perkereta apian di Perancis.